Saya minta maaf Pak. Penjaga keamanan berseragam hitam memandang Siaping. Bolehkah aku bertanya apakah kamu punya undangan? Jika tidak, Anda tidak dapat menghadiri lelang ini. Silakan pergi dengan cepat. Matanya menunjukkan ekspresi jijik, jelas meremehkan Siaping. Ini karena Siaping tidak terlihat seperti orang kaya baru yang kaya dan mengesankan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa menghadiri pelelangan. Bagaimanapun, mereka yang datang ke pelelangan adalah monster tua dengan budidaya tinggi atau anak-anak dari keluarga kaya. Cara perjalanan mereka juga berbeda dengan orang biasa. Yang kuat menerbangkan pedangnya dengan aura yang menakutkan. Yang lebih lemah juga akan datang menunggangi binatang buas eksotik, dan mereka juga akan membawa banyak pengikut. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah gaya orang kaya baru. Siapa yang datang sendirian seperti Siaping. Apalagi dia melihat anak ini datang dengan taksi sendirian. Bisa dibayangkan orang ini hanyalah orang miskin. Bagaimana dia bisa berhak menghadiri lelang terkemuka ini? Aku tidak bisa masuk tanpa undangan. Ada apa dengan orang-orang itu? Mereka juga tidak mendapat undangan. Siaping menyatakan bahwa Kian San dan yang lainnya bisa masuk tetapi dia tidak bisa. Huff. Orang-orang itu semua adalah orang-orang terkenal. Mereka sudah lama terdaftar di perusahaan lelang kita. Kita hanya perlu menunjukkan wajah kita. Tentu saja, kita tidak perlu undangan. Sedangkan untukmu, Huff. Meskipun penjaga keamanan berseragam hitam tidak mengatakan sisa kata-katanya karena aturan profesional, rasa jijiknya terlihat jelas. Penjaga keamanan lainnya juga memandang Siaping dengan jijik. Sepertinya jika Siaping melakukan sesuatu yang tidak pantas, mereka akan mengusirnya dari tempat ini. Seorang anak malang ingin pergi ke pelelangan. Apakah dia gila? Tanpa uang, apa gunanya masuk dan menatap? Saya pikir dia hanya ingin masuk dan memperluas wawasannya. Dia bahkan mungkin bisa membual kepada teman-temannya. Jika dia punya waktu seperti ini, kenapa dia tidak pergi berkultivasi? Bukankah lebih baik melakukan pekerjaan yang benar? Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dan memandang Siaping dengan jijik. Benarkah? Tidak bisakah aku mendapatkan ini? Siaping mengeluarkan kartu bank. Itu adalah kartu VIP universe bank. Dia segera melemparkannya ke depan satpam berseragam hitam itu. Apa ini? Penjaga keamanan berseragam hitam itu menatap kosong ke arah kartu hitam itu. Ada pola khusus di atasnya, dan memancarkan aura yang mulia, misterius, dan kuno. Jelas sekali, itu bukanlah barang biasa. Tapi pengetahuannya dangkal, jadi dia tidak tahu apa itu. Bodoh. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan keluar dan langsung mengumpat. Ini adalah kartu VIP bank semesta. Orang yang memilikinya memiliki aset setidaknya 2 miliar dolar semesta. Ini adalah tamu terhormat dari perusahaan lelang lautan luas semesta kita. Cepat undang dia masuk. Dia menoleh kesiaping dan berkata dengan hormat, Saya adalah manajer perusahaan lelang lautan luas alam semesta. Nama saya Bae-Bae. Para penjaga ini tidak tahu apa-apa. Saya harap Anda tidak menyalahkan mereka. Sikapnya sangat rendah hati. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah orang penting yang memiliki kartu VIP bank semesta. Bahkan manajemen puncak perusahaan cabangnya tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Bisa dibayangkan betapa mulianya identitas ini. Apa? Semua orang di sekitar terkejut, dan tubuh mereka gemetar. Kartu VIP bank semesta memiliki aset setidaknya 2 miliar dolar semesta. Setiap informasi di dalamnya sangat mengejutkan mereka. Bahkan aset keluarga kecil pun mungkin tidak akan melebihi 1 miliar dolar semesta. Tapi anak ini sendiri memiliki lebih dari 2 miliar dolar semesta. Itu terlalu berlebihan. Terlebih lagi, anak ini terlihat masih sangat muda. Dia tidak memulai dari awal sama sekali. Tidak diragukan lagi, anak ini adalah pewaris suatu keluarga kuno. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang dan menjadi VIP bank semesta? Satpam berseragam hitam itu ketakutan sampai-sampai kencing di celana. Seluruh tubuhnya gemetar. Sebelumnya, dia meremehkan anak malang ini. Tapi sekarang, dia telah menjadi orang besar yang menggemparkan dunia. Itu adalah kartu VIP yang membutuhkan setidaknya 2 miliar kredit semesta. Ini adalah kekayaan yang sangat besar yang tidak pernah dia bayangkan sepanjang hidupnya. Tembakan sebesar itu mungkin bisa membunuhnya dengan satu tarikan nafas. Sepatah kata biasa darinya akan menyebabkan ratusan orang menjaganya. Untuk menyinggung orang sebesar itu, kehidupan kecilnya dibekukan. Kalau begitu bolehkah aku masuk? Siaping mengabaikan penjaga keamanan berseragam hitam itu. Dia mengambil kembali kartu VIP bank semesta dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tentu saja, jika Tuan tidak bisa masuk, maka tidak ada yang bisa masuk. Manager Bai Bai segera berkata. Inilah berbagai keistimewaan menjadi VIP universe bank. Karena bank semesta mempunyai urusan bisnis dengan semua perusahaan besar di alam semesta, menjadi VIP bank semesta berarti menjadi VIP di perusahaan lain. Tidak ada yang berani mengendur. Jika tidak, jika bank semesta mengetahui bahwa perusahaan lain mengabaikan VIP perusahaannya, mereka mungkin akan masuk daftar hitam. Saat itu, perusahaan mereka pasti akan mengalami kerugian besar. Memimpin. Siaping melambaikan tangannya. Ya Tuan. Manager Bai Bai segera memimpin. Segera, keduanya menghilang di depan pintu. Ya Tuhan, kartu hitam itu adalah kartu VIP bank semesta. Sulit dipercaya. Saya pernah mendengar tentang ini di internet sebelumnya. Tapi saya belum pernah melihatnya. Sekarang saya sudah melihatnya secara langsung. Seseorang berseru. Diperlukan setidaknya 2 miliar dolar alam semesta untuk mendapatkan kartu VIP. Bahkan beberapa keturunan keluarga kuno mungkin tidak bisa mendapatkannya. Karena itu menguji kekayaan dan potensi pribadi Anda. Tidak semua orang dari keluarga kuno memiliki kualifikasi. Sekelompok orang iri dan iri. Ini adalah kekayaan yang tidak pernah mereka bayangkan sepanjang hidup mereka. Siapa yang mengira bahwa orang sebesar itu akan menjadi orang yang sangat sederhana. Dan dia bahkan adalah pemegang kartu hitam. Aku ingin tahu dari keluarga kuno mana dia berasal. Jika dia bukan keturunan langsung dari keluarga kuno, dia tidak akan memiliki sikap seperti ini. Seseorang menebak. Beberapa orang mengangguk. Keturunan keluarga normal manakah yang tidak didampingi oleh rombongan saat keluar. Memiliki kemampuan seperti ini dan tetap rendah hati berarti keluarga tersebut berpendidikan sangat baik. Kecuali jika itu adalah keluarga super, mereka tidak akan mampu mengembangkan sikap seperti ini. Semakin mereka memikirkan kembali kejadian tadi, semakin mereka menyadari betapa luar biasa siaping. Penjaga keamanan itu pasti sudah mati. Dia benar-benar berani menyinggung pemegang kartu hitam. Apakah dia masih hidup? Dia mungkin tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Inilah yang terjadi jika Anda meremehkan orang lain. F. Cek. Untung saja aku tidak mengatakan apapun yang mengejeknya. Kalau tidak, aku akan seperti satpam itu. Orang-orang di sekitarnya semua takjub. Kemunculan kartu hitam membuat mereka sangat terkejut. Mereka semua mengira satpam berseragam hitam itu akan mendapat masalah besar kali ini. Ini? Ini. Satpam berseragam hitam itu sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa pemuda yang tampaknya miskin ini memiliki latar belakang yang mengejutkan, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. 1222. Tidak lama kemudian, siaping dibawa ke atas. Itu adalah kamar individu, luasnya 100 meter persegi. Ada meja kopi, sofa, dan segala macam makanan mahal. Dekorasinya sangat mewah. Bahkan ada pelayan cantik dan manajer Bae-bae menunggu di samping. Di luar jendela ada sebuah alun-alun. Rasanya seperti sebuah konser, disusun lapis demi lapis. Saat ini, setiap kursi sudah terisi. Setidaknya ada 10 ribu orang. Mereka semua diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Dan siaping adalah pemegang kartu VIP Universe Bank, setara dengan VIP perusahaan lelang Universe Fast Ocean. Oleh karena itu, dia memiliki kursi VIP sendiri dan tidak perlu duduk bersama orang lain. Harta apa yang dilelang kali ini? Siaping bertanya pada manajer Bae-bae. Pak, manajer Bae-bae segera berkata, ada tiga harta utama untuk final kali ini. Yang pertama adalah manual rahasia tingkat suci, tinju petir. Dikatakan bahwa ini adalah manual rahasia yang ditinggalkan oleh orang suci kuno yang mengendalikan dao besar guntur. Setelah menguasainya, seseorang dapat mengendalikan kekuatan guntur. Terlebih lagi, kecepatan tinju seseorang sangat cepat dan tak terkalahkan. Ketika seseorang mencapai level tinggi, satu pukulan akan seperti kilat dan bahkan dapat mencapai kecepatan cahaya. Harga awal dari manual rahasia ini adalah 100 juta dolar alam semesta. Dia mengangkat satu jari. Mata siaping berkedip. Manual rahasia kelas Saint Lightning Fist. Ini adalah manual rahasia yang berhubungan dengan petir. Jika dia mendapatkannya, dia mungkin bisa mengendalikan kemampuan seni bela diri yang baik. Sayangnya, untuk membeli Heaven's Net, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Namun jika ada kesempatan, dia tidak keberatan membelinya. Yang kedua adalah pecahan senjata suci. Manager Bae Bae melanjutkan, ini adalah pecahan senjata suci yang ditemukan di reruntuhan alam semesta tertentu. Itu adalah senjata suci dari seorang suci yang hancur dalam pertempuran besar dan tertinggal. Pecahan ini berisi jejak dao. Ini sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Jika Anda bisa memahaminya, Anda mungkin memiliki peluang 10% untuk menerobos. Harga awalnya adalah 500 juta dolar alam semesta. Siaping mengangguk. Jika itu adalah senjata suci yang lengkap, tentu saja harganya tidak akan terlalu mahal. Tapi itu hanya pecahan. Kekuatan senjata suci itu masih sangat kecil. Harga awal 500 juta pun tidak terlalu berlebihan. Item terakhir adalah yang paling mahal. Itu adalah senjata super, Heaven's Net. Cocok untuk dipasang di gua atau rumah seseorang. Setelah dipasang, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam kesengsaraan petir tidak akan berani menerobos masuk. Harga awalnya adalah 5 miliar dolar alam semesta. Manager Bae Bae berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, harga sistem senjata ini terlalu tinggi. Pada dasarnya tidak banyak orang yang mampu membelinya. Sudah beberapa kali gagal di lelang, jadi dia tidak terlalu yakin dengan keberhasilan lelang ini. DENTANG GELOMBANG-GELOMBANG Pada saat ini, bel berbunyi di tengah-tengah venue, bergema di ruang sekitarnya. Pelelangan sudah dimulai, manager Bae Bae segera berkata. Siaping segera melihat ke luar jendela. Di tengah alun-alun, ada sebuah altar besar. Tentara lapis baja muncul di altar, dan pertahanannya ketat. Segera barisan tentara ini membawa kotak hitam. Bagian atasnya terbuka, memperlihatkan sepotong gadli iron berwarna darah sepanjang 1 meter. Seketika itu juga, ia mengeluarkan kidarah menyedihkan dan ki gengjin yang tak ada habisnya. Baja Matahari Darah Pengurus Bae Bae memperkenalkan, ini mengandung kihepta emas dan yang kimurni yang kuat, yang sangat cocok untuk seniman bela diri yang berlatih seni bela diri atribut logam. Jika Anda menyerap kihepta emas di dalamnya, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Harga awalnya adalah 100 ribu dolar alam semesta, dan setiap kenaikan setidaknya seribu dolar alam semesta. Siaping menyentuh dagunya, sepotong blutsun steel ini sangat cocok untuknya. Dia bisa melelangnya sebagai makanan untuk golden slimy. Begitu blutsun steel ini muncul, langsung menarik perhatian banyak orang. Seperti yang diharapkan dari perusahaan lelang lautan luas semesta. Ini hanya barang lelang pertama, dan sudah ada blutsun steel. Saya mengembangkan kemampuan pedang terbang, dan saya membutuhkan blutsun steel untuk mengolahnya. Jika saya mempercepat pengembangan kemampuan pedang ini, setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatan teknik pedang saya sebesar 30 persen. Saya seorang ahli pandai besi, dan saya membutuhkan blutsun steel ini untuk menempa senjata. Saya tidak boleh melewatkan bahan bagus seperti itu. Saya harus melelangnya. Segera, sekelompok orang menjadi gelisah, ingin menawar sepotong blutsun steel ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari altar. Dia adalah pengawas perusahaan lelang lautan luas semesta. Namanya Tan Ming, dan dia bertanggung jawab atas pelelangan ini. Tanpa basa-basi lagi, pelelangan akan dimulai sekarang. Supervisor Tan Ming segera mengambil palu kecil dan mengetuk meja. Blutsun steel, harga mulai 100 ribu dolar semesta. Sebelum orang-orang di sekitarnya dapat mulai menawar, siaping segera berkata, saya ingin sepotong blutsun steel ini, 1 juta dolar semesta. Apa? Awalnya, sekelompok orang sangat bersemangat dan ingin menawar blutsun steel ini. Namun, ketika mereka mendengar jumlah tersebut, mereka langsung terkejut. Semuanya melihat ke arah ruang VIP tempat siaping berada. F-Cerk, 1 juta dolar semesta. Apakah orang ini gila? Mendengar harga tersebut, seorang pria berkulit sawo matang hampir menghembuskan nafas terakhirnya karena marah. Dia menatap dengan marah ke ruangan tempat siaping berada. Harga awal blutsun steel ini hanya 100 ribu dolar semesta, tetapi orang ini menaikkan harganya 10 kali lipat. Sekalipun dia punya uang, dia tidak boleh membelanjakannya seperti ini. Itu terlalu berlebihan. Gila, orang ini benar-benar gila. Apakah kita masih akan membelinya? Apakah kita akan menawar atau tidak? Tawarlah, 1 juta dolar alam semesta. Sepotong baja matahari darah ini paling banyak bernilai 200 ribu dolar alam semesta. 1 juta dolar alam semesta dapat membeli setidaknya 5 buah dengan nilai yang sama. Hanya orang bodoh yang mau menghabiskan 1 juta dolar semesta untuk membeli baja ini. Anda mempunyai begitu banyak uang sehingga Anda tidak tahu harus membelanjakannya di mana. Bajingan ini gila. Jangan tergila-gila padanya. F. Chuck, anak hilang lainnya telah muncul. Dia bahkan tidak memperlakukan uang sebagai uang. Banyak orang mulai mengutuk. Siaping telah menaikkan harga ke tingkat yang tidak dapat mereka terima. Meskipun manajer Bae Bae adalah karyawan perusahaan lelang lautan luas semesta, dia juga terkejut dengan harga ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, bukankah harga ini terlalu tinggi? Dia merasa Siaping seperti orang bodoh saat ini. Tidak apa-apa. Uang tidak bisa membeli hati yang baik. Menghabiskan satu juta untuk membeli sepotong baja itu memuaskan. Siaping memperlihatkan ekspresi kekayaan dan kesombongan. Mendengar ini, beberapa pelayan cantik di ruangan itu memandang Siaping dengan mata penuh kasih sayang. Ini jelas merupakan keturunan dari suatu keluarga super. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekayaan yang begitu mengerikan? Satu juta dolar semesta dibuang begitu saja. Dia bahkan tidak berkedip. Jika mereka bisa memenangkan hati Tuan muda ini, mereka tidak akan khawatir selama sisa hidup mereka. Mereka bahkan mungkin bisa menikah dengan keluarga kaya. Sialan, memangnya kenapa kalau dia kaya? 1.223 Tidak diragukan lagi, tidak ada seorang pun yang bersedia menghabiskan satu juta dolar alam semesta untuk sepotong logam matahari darah. Oleh karena itu, manajer Tan Ming membuat keputusan akhir dan menjualnya ke Siaping. Bagi perusahaan lelang lautan luas semesta, ini adalah berita bagus. Bisa saja dijual seharga 200 ribu dolar alam semesta, tetapi sekarang harganya telah melonjak hingga 1 juta dolar alam semesta. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Oke, mari kita mulai item kedua. Manajer Tan Ming memukul saat setrika masih panas. Ia segera berkata, ini adalah ramuan roh berusia seribu tahun, rumput es misterius bunga anise bintang. Tanaman ini tumbuh di tempat yang sangat dingin dan memiliki efek pengobatan yang luar biasa. Mengonsumsinya dapat menyelamatkan negara kekuatan dewa selama 10 tahun penanaman. Ini ramuan roh yang langka dan sangat langka. Sangat cocok untuk seniman bela diri yang mengembangkan kemampuan dewa tipe es. Jika bukan karena fakta bahwa orang yang memperoleh ramuan roh ini kekurangan uang, dia pasti akan melakukannya. Saya belum mengeluarkannya untuk dilelang. Ini adalah kesempatan langka. Tawaran awalnya adalah 500 ribu dolar alam semesta. Segera, seorang penjaga membawa rumput es misterius star anise ke meja. Banyak orang segera melihat ramuan roh berbentuk kristal diletakkan di atas meja. Begitu muncul, ia memancarkan aura yang sangat dingin. Semua orang di dekat altar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Gigi mereka tampak berceloteh. Rumput es misterius ada sebintang. Aku tidak menyangka ramuan roh langka akan muncul. Aku mengembangkan seni dewa es, telapak tangan dingin gelap. Aku kebetulan membutuhkan rumput es misterius ada sebintang ini untuk memadatkan kidingin ekstrim di tubuhku. Aku harus mendapatkan ini. Ini ramuan roh yang bagus. Jika aku bisa menggunakan rumput es misterius ada sebintang ini sebagai bahan utamanya, aku bisa membuat banyak pil. Banyak orang tergoda dengan ramuan roh ini. Beberapa seniman bela diri yang mengembangkan seni dewa es memiliki mata yang panas. Mereka ingin merebut ramuan roh ini untuk diri mereka sendiri. Tapi saat itu, siaping berbicara, rumput es misterius ada sebintang, bukan ramuan roh jahat. Saya menginginkannya. Dua juta dolar alam semesta. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke ruang VIP tempat siaping berada, takjub tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Efcek, bajingan ini. Apakah dia akan membiarkan orang menawar? Meskipun rumput es misterius ada sebintang lumayan bagus, bagaimana bisa bernilai dua juta dolar alam semesta? Menaikkan harga lima kali lipat sekaligus. Bajingan ini gila. Bisakah dia begitu disengaja hanya karena dia punya uang? Ini keterlaluan. Dari keluarga mana anak hilang ini, dia pasti ada di sini untuk menyianyiakan hari ini. Dengan dua juta dolar semesta, dia bisa membeli obat mujarab yang lebih baik daripada rumput es misterius ada sebintang. Mengapa dia di sini untuk menjadi orang bodoh? Sekelompok orang mengertakkan gigi. Mereka sudah sangat tidak senang ketika membeli blut yang metal sebelumnya. Sekarang, mereka melakukan hal yang sama lagi ketika mereka melelang rumput es misterius ada sebintang. Mereka hanya meremehkan mereka. Apa yang kamu teriakkan? Jangan datang ke pelelangan jika kamu tidak punya uang. Mendengar kata-kata tersebut, siaping langsung berteriak. Saya punya uang, lalu bagaimana jika saya bersedia? Jika Anda punya nyali, gunakan uang untuk memukul saya. Jika Anda tidak yakin, maka tawarlah dengan saya. Apa yang Anda lakukan di sini? Itu hanya dua juta kredit semesta, yang merupakan harga sebuah makanan. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Dia memiliki ekspresi arogan dan lalim di wajahnya. Dia memandang rendah semua orang yang hadir dan langsung melepaskan tembakan ke seluruh peta. Apa? Ketika orang-orang di tempat tersebut mendengar kata-kata ini, mereka semua sangat marah. Jika ini bukan perusahaan lelang lautan luas semesta, di mana ada penjaga di mana-mana dan tidak ada yang berani bergerak sembarangan, mereka akan bergegas untuk menghajar siaping. Dia terlalu sombong. Tuan muda keluarga manakah ini? Kamu bisa menjadi begitu sombong dan meremehkan orang lain hanya karena kamu punya uang. Siapa di antara kita yang bukan orang kuat? Siapa di antara kita yang bukan sesepuh sekte? Atau Tuan Feodal? Atau seseorang dari keluarga kerajaan? Anak ini sebenarnya berani memandang rendah kita. Siapa yang melakukan hal ini? Menurutnya begitu. Ah, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Aku benar-benar ingin membunuh Bestart ini. Semua orang mengertakan gigi karena marah. Kamu masih teriak-teriak di sini. Kenapa tidak ada yang menawar denganku? Kalau kamu punya nyali, aku akan bersaing denganmu. Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda menyombongkan diri, tetapi Anda tidak berdaya dalam melakukan sesuatu. Apakah kalian semua pengecut? Siaping berkata dengan nada meremehkan dan terus memprovokasi mereka. Banyak orang yang sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidung mereka. Namun, meski mereka semua sangat marah, mereka tidak kehilangan rasionalitasnya. Lagipula, dua juta kredit semesta masih terlalu banyak. Setelah memikirkannya baik-baik, mereka masih tidak tega mengeluarkan uang sebanyak itu untuk bertarung dengan anak kaya yang hedonis ini. Lagipula, jika bestart ini tiba-tiba tidak mau melelangnya lagi, bukankah mereka harus mengeluarkan beberapa juta untuk membeli rumput es misterius Adas Bintang? Saat itu, wajah mereka akan berubah menjadi hijau. Mereka tidak ingin menjadi pengisap. Segera, karena tidak ada yang menawar, rumput es misterius Star Anise dijual ke Siaping seharga 2 juta kredit semesta. Baiklah, mari kita mulai pelelangan untuk item ketiga. Supervisor Tan Ming sangat bersemangat saat ini. Sepertinya uang yang didapat dari lelang ini akan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dengan adanya pengaduk kotoran di tempat ini, harga lelang pasti akan lebih mengerikan dari sebelumnya. Benda ini sangat misterius. Benda ini diperoleh oleh seorang petualang dari alam rahasia di alam semesta. Itu adalah mutiara yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Benda ini tidak bisa ditembus oleh pedang dan tombak, dan sangat kuat. Itu mungkin adalah roh tingkat tinggi. Senjata di masa lalu. Namun, karena pertempuran besar, roh senjata itu terbunuh, hanya menyisakan cangkang kosong. Nilainya juga turun ke level senjata harta karun tingkat tinggi. Jika ada yang bisa memperbaiki roh senjata, mereka mungkin bisa meningkatkannya menjadi senjata roh tingkat tinggi. Saat itu, mereka pasti akan mendapat banyak uang. Harga awalnya adalah 800 ribu kredit semesta. Saat ini, mutiara hitam diletakkan di atas meja altar. Namun, itu terkelupas, dan bahkan ada lebih dari 10 retakan di sana. Itu memancarkan aura aneh, dan ada banyak pola kuno yang terukir di atasnya. Jelas sekali, mutiara ini pernah mengalami pertarungan yang sangat sengit, yang menyebabkannya rusak parah. Apa, roh senjatanya telah terbunuh, jadi apa gunanya? Perusahaan lelang benar-benar tergila-gila pada uang. Apa gunanya harta karun seperti ini? Benar, roh senjata telah terbunuh, dan spiritualitasnya telah padam. Artinya harta karun itu tidak ada gunanya. Meskipun ada kemungkinan kecil bahwa roh senjata dapat dipulihkan, kemungkinannya hanya 1 banding 1 miliar. Tidak ada bedanya dengan memenangkan lotre. 800 ribu kredit semesta terlalu mahal. 80 ribu kredit semesta bisa dipertimbangkan. Banyak orang menggelengkan kepala, merasa harga harta karun ini terlalu tinggi. Kenyataannya, mutiara hitam ini telah beberapa kali dilelang oleh perusahaan lelang lautan luas semesta, namun tidak pernah terjual. Namun, mereka tidak tega menjualnya dengan harga murah. Oleh karena itu, mereka terus membawanya untuk dilelang, berharap ada orang yang boros yang akan membelinya. Eh, apa ini? Mata siaping berbinar. Mata kirinya, mata gagak emas infernal, mulai berputar. Tampaknya ada bola api yang muncul, memancarkan kekuatan misterius. Ketika dia melihat mutiara hitam ini, mata gagak emas infernal sepertinya bereaksi. Rasanya mutiara ini secara tidak sengaja memancarkan aura primal. 1224. 3 juta dolar alam semesta. Seru siaping, langsung menaikkan harga 3 hingga 4 kali lipat. Begitu dia memanggil, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Sial, anak tak berguna ini mengajukan penawaran. Gila, artefak rusak ini sebenarnya bernilai 3 juta dolar semesta. Itu tidak benar. Dengan harga setinggi itu, mungkinkah manik hitam ini menjadi semacam harta karun? Hargai pantatku. Aku pernah melihat manik hitam ini beberapa kali sebelumnya. Tidak ada spiritualitasnya sama sekali. Harta macam apa itu? Itu murni karena anak ini punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya, jadi dia menunjukkannya pergi dari sini. Jika kamu punya uang, pergilah ke tempat lain. Mengapa kamu datang ke sini untuk menindas orang? Tidak bisakah kamu membiarkan orang membeli sesuatu? Sekelompok orang mengertakan gigi karena sedih dan marah. Mereka awalnya ingin datang ke sini untuk membeli harta karun, tetapi mereka tidak menyangka orang kaya baru yang tidak tahu malu benar-benar datang ke sini untuk menyapu barangnya. Mendengar harga tersebut, beberapa orang ingin membeli manik hitam ini dengan harga murah untuk mempelajarinya. Mungkin mereka bisa menemukan cara untuk mengembalikan semangat artefak. Namun mendengar harga 3 juta universe dolar, mereka langsung menyerah. Menghabiskan lebih dari 3 juta dolar semesta untuk membeli manik rusak ini, hanya orang gila yang akan melakukan hal seperti itu. Orang-orang di ruang VIP tidak bersuara. Target mereka adalah item terakhir. Mereka sama sekali tidak peduli dengan barang serupa, jadi mereka tidak akan bersaing dan membuang-buang uang. Baiklah, 3 juta, kesepakatan. Supervisor Tan Ming segera memukul meja dengan palu dan mengumumkan kesepakatannya. Dia sangat gembira. Sampah ini akhirnya dilelang, dan harganya mahal. Dia langsung berterima kasih kepada Siaping. Jika bukan karena kemunculan orang bodoh seperti itu, bagaimana perusahaan mereka bisa menghasilkan uang? Huff, segerombolan orang miskin berani bersaing denganku. Hari ini kalian hanya bisa menonton. Aku ingin semua barang yang ada di lelang ini. Siaping sombong dan penuh penghinaan. Dia menata penonton di ruang VIP. Ia mengungkapkan keinginannya untuk membersihkan seluruh barang yang ada dalam lelang ini. Mereka semua, sungguh menguap dari katak, nada yang sangat besar. Sial, aku paling benci anak kaya seperti ini. Menggunakan uang keluarganya untuk pamer. Apa hebatnya dia? Dia hanya punya ayah yang baik. Huff, karena dia menginginkan semuanya, ayo penuhi keinginannya. Benar, mengapa kita tidak menaikkan harga juga dan membiarkan anak ini menderita kerugian besar? Saya ingin melihat berapa banyak uang yang bisa dia sia-siakan. Beberapa orang berkata dengan sinis. Mereka ingin dengan sengaja menaikkan harga untuk berkomplot melawan Siaping, membuatnya menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa barang yang tidak praktis sama sekali. Item lelang keempat, senjata roh kelas rendah, pedang dingin gelap. Manager Tan Ming dengan cepat melelang barang keempat. Pedang ini sangat kuat, cocok bagi ahli yang memolah seni dewa elemen es. Dengan pedang ini, pedang ini dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang sebesar 30%. Dengan satu tebasan, seribu mil akan tersegel dalam es. Tawaran awal untuk pedang ini adalah 1.300.000 kredit semesta. Tanpa ragu, Siaping juga mengajukan penawaran. Tawaran pertamanya adalah 4 juta kredit semesta, hampir tiga kali lipat harganya. 5 juta. Ada seorang pria botak yang tidak ingin Siaping menjadi pusat perhatian dan ingin berkomplot melawan Siaping. 6 juta. Tanpa ragu-ragu, Siaping menyelidiki dengan akal ilahi dan mengaktifkan teknik jantung telepati, yang memiliki kemampuan untuk merasakan fluktuasi di hati orang lain. Itu sebanding dengan kemampuan ilahi buddhis, Harpiring. Meskipun dia tidak bisa dengan jelas merasakan pikiran batin pihak lain, dia bisa merasakan inti dari pihak lain. Pria botak ini ingin berkomplot melawannya, tapi dia masih jauh dari itu. 6.500.000. Aku akan bertarung sampai mati bersamamu hari ini. Aku akan memberitahumu bahwa kamu bukan satu-satunya orang kaya di dunia ini. Pria botak itu agresif dan sepertinya ingin bertarung sampai mati dengan Siaping. Namun, hatinya sangat jahat. Dia berencana untuk menipu Siaping sekali dan kemudian menyerah pada penawaran kapan saja. Menarik. Kalau begitu mari kita lihat berapa banyak uang yang harus kamu lawan denganku. 7.000.000 kredit semesta. Siaping menaikkan harga sebesar 500.000 kredit semesta sekaligus. Dia tampaknya tidak takut sama sekali dan berencana bertarung sampai mati dengan pihak lain. 7.500.000. Pria botak itu berteriak, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Siaping juga mengikutinya dengan aura agresif. 8.000.000. Setelah beberapa tawaran, harganya sudah naik menjadi 10.000.000 kredit semesta. Orang-orang di sekitarnya ketakutan setengah mati. 10.000.000 kredit semesta telah melampaui imajinasi mereka. Itu hanya membuat heboh. Terlebih lagi, ini hanyalah senjata roh tingkat rendah. Harga ini terlalu berlebihan. Pria botak itu bangga. Dia sudah memutuskan bahwa jika Siaping terus menawar, dia akan menyerah. Dia harus membuat anak ini menghabiskan uangnya dengan sia-sia dan menderita dalam diam. 10.000.000 kredit alam semesta. Kamu luar biasa. Lupakan saja, kamu menang. Saya yakin. Namun, yang mengejutkan pria botak itu, Siaping, yang awalnya agresif dan percaya diri, menyerah pada penawaran tersebut. Setelah mendengar kata-kata tersebut, pria botak itu tercengang. Aku, aku menang. Ya, kamu menang. Kamu hebat. Kamu menghabiskan 10.000.000 kredit semesta untuk membeli senjata roh tingkat rendah. Kamu memang kaya. Aku tidak sebaik kamu. Siaping mengungkapkan kekagumannya pada pria botak itu. Sikapnya sangat rendah hati. Dia tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya di dunia ini. Sebenarnya ada seseorang yang lebih boros darinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tidak. 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 Bukan seperti itu. Saya tidak ingin membeli senjata roh tingkat rendah ini. Saya ingin pengembalian dana. Saya ingin pengembalian dana. Wajah pria botak itu pucat. Dia akhirnya tahu betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan. Menghabiskan 10 juta kredit semesta untuk senjata roh tingkat rendah adalah tindakan yang sia-sia. Dia bisa membeli 5 atau 6 senjata roh tingkat rendah dengan harga yang sama. Baginya, jumlah uang tersebut setara dengan menghancurkan kekayaan keluarganya. Rasanya seperti sambaran petir. Pengembalian dana. Wajah manajer Tan Ming menjadi dingin. Di lokasi lelang, setelah lelang berhasil, tidak ada pengembalian uang. Kecuali jika Anda ingin menjadi musuh perusahaan lelang kosmik Fast Ocean. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Seketika, pria botak itu ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya gemetar. Menyinggung perusahaan lelang kosmik Fast Ocean tidaklah cukup bahkan jika dia memiliki beberapa nyawa. A. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Pria botak itu sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan bertarung dengan orang kaya baru ini. Dia tidak hanya tidak menipu orang lain, tetapi dia juga menipu dirinya sendiri sehingga menyebabkan dia bangkrut. Seluruh hidupnya telah berakhir. Menghabiskan 10 juta kredit semesta untuk senjata roh tingkat rendah. Bahkan anak yang hilang pun tidak bisa seboros ini. Tidak apa-apa. Gunakan tubuhmu sebagai jaminan dan bekerja di perusahaan kami selama 300 tahun. Tentu saja, hutangnya akan terbayar. Manajer Tan Ming berkata dengan tenang. Tidak ada yang berani berhutang di depan perusahaan lelang kosmik Fast Ocean. Jika mereka tidak punya uang, mereka akan ditangkap untuk dijadikan budak sampai hutangnya lunas. Pria botak itu sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. 300 tahun kerja tanpa bayaran. Bagaimana persalinan ini? Dia pada dasarnya adalah seorang budak. Bajingan, kamu menipuku. Pria botak itu meraung menuju kamar siaping. Dia sangat marah. Pada saat ini, dia sangat membenci siaping. Jadi bagaimana jika aku menipumu? Jangan bilang kamu harus mentraktir kumakan. Anda ingin bertarung dengan saya ketika Anda tidak punya uang. Sudahkah Anda mengukur diri Anda terlebih dahulu? Kata siaping dengan jijik. Bajingan, kamu dan aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama. Sambil pof, lelaki botak itu begitu marah hingga muntah darah. Dia terkena serangan jantung dan pingsan di tanah. 1225 Untuk selusin item berikutnya, siaping juga bergerak, memamerkan kekayaannya. Dia terus menaikkan harga dan melelang satu demi satu barang. Jika ada yang berani menawarnya, dia akan segera menyerah sebelum pihak lain mencapai harga terendah. Hal ini membuat banyak orang menderita dalam diam dan menghabiskan beberapa kali lipat dari harga sebelumnya. Segera, sekelompok orang sangat marah pada siaping. Sialan, bajingan ini adalah pengacau. Tidak apa-apa jika dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia membuat orang lain tidak bahagia. Dia benar-benar penipu dari perusahaan lelang lautan luas semesta. Dia menaikkan harga di sini. Sungguh tak tahu malu. Pelacur tak tahu malu itu. Awalnya aku ingin membeli sebotol pil yang harganya hanya 150 kredit semesta. Tapi orang ini menaikkan harganya dan aku menghabiskan total 7 juta kredit semesta untuk membelinya. Aku akan menghancurkan bajingan ini lebih cepat atau nanti. Bukan apa-apa. Saya ingin membeli senjata roh kelas menengah. 10 juta dolar alam semesta sudah lebih dari cukup, tapi orang ini menaikkan harga menjadi 40 juta dolar alam semesta. Ini kerugian besar bagi saya. Jangan biarkan aku melihatnya di jalan. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Aku akan menghajarnya. Beberapa orang sangat marah, dan mereka semua mengertakkan gigi karena marah pada Siaping. Jika bukan karena ini adalah perusahaan lelang lautan luas kosmos, mereka mungkin akan bergegas dan menghajar Siaping. Menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan seperti membunuh orang tua. Siaping menaikkan harga dengan jahat dan menyebarkannya kemana-mana. Bisa dibayangkan betapa banyak orang yang marah. Mereka bahkan ingin membunuh Siaping. Menyelidiki. Segera cari tahu dari mana anak ini berasal. Tiandu, beraninya kamu datang ke sini untuk menipu uangku. Kali ini, aku akan memastikan kamu harus menanggung konsekuensinya. Bajingan ini sebaiknya berdoa agar latar belakangnya cukup kuat. Kalau tidak, dia pasti mati hari ini. Dia tidak akan bisa meninggalkan planet Bak. Itu bukan hanya beberapa seniman bela diri biasa, bahkan beberapa tokoh besar di ruang VIP ditipu oleh Siaping. Wajah mereka sangat gelap. Sebelumnya, untuk membeli senjata roh kelas menengah, ramuan roh yang berharga, atau sebotol pil obat kelas atas, mereka telah menghabiskan puluhan juta dolar semesta. Rasanya seperti memotong sepotong daging dari hati mereka. Hal ini membuat mereka ingin merobek mayat Siaping menjadi ribuan bagian. Sekelompok orang miskin ingin berkelahi dengan saya. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Siaping sangat tenang dalam situasi ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan orang-orang ini. Dia senang. Setelah pelelangan selesai, dia akan mendapatkan banyak poin kebencian. Kali ini, dia tidak hanya bisa melelang banyak harta karun dengan harga murah, tapi dia juga bisa mendapatkan banyak poin kebencian. Membunuh dua burung dengan satu batu adalah hal yang baik. Jangan tertipu oleh penampilannya yang arogan. Kenyataannya, dia memiliki rencana yang matang untuk setiap lelang dan mengetahui harga dasar pihak lain. Sejauh ini, dia baru menghabiskan 100 juta kredit semesta. Untuk kekayaan bersihnya saat ini, itu hanyalah setetes air di lautan. Manajer Bae Bae sangat terkejut ketika dia melihat dari samping, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Anak ini sangat sombong, dan dia bahkan telah menyinggung banyak tokoh besar. Aku penasaran seberapa besar masalah yang akan dia timbulkan setelah pelelangan berakhir. Dan jika dia tetap berada di sisi siaping, apakah dia juga akan marah dengan pukulan besar itu? Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa bocah ini sangat berduri, dia tidak akan berani tinggal di tempat ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi sekarang sudah terlambat. Oke, acara utamanya akan datang. Akhirnya, mereka sampai di tengah pelelangan. Manajer Tan Ming tersenyum tipis, kali ini, kami melelang buku rahasia suci, Tinju Petir. Saya hanya akan mengatakan satu hal tentang kekuatannya. Jika Anda dapat mengolah Tinju Petir dan memadatkannya menjadi kekuatan magis daubela diri, Anda akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan untuk menyapu bersih rekan-rekan Anda. Anda akan menjadi tak terkalahkan dan bahkan mampu menantang mereka yang berlevel lebih tinggi. Tiba-tiba, banyak orang yang gempar. Terutama para tetua dari sekte dan klan besar. Mata mereka bersinar terang. Mereka bertekad untuk mendapatkan manual Saint-Tier ini. Pil obat, ramuan spiritual, harta ajaib, dan sebagainya hanyalah benda luar. Namun, manual rahasia Saint-Tier adalah warisan sebenarnya dari kekuatan besar. Mendapatkannya bisa sangat memperkaya kekuatan klan dan menumbuhkan aliran ahli. Sekalipun kitab rahasia suci tidak mudah untuk dikembangkan, dan bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka mungkin tidak dapat mempelajarinya. Namun bagaimanapun juga, kekuatan besar ini memiliki banyak murid, dan akan selalu ada beberapa orang yang memiliki bakat untuk mengembangkan Tinju Petir. Selain itu, mereka mungkin bisa menemukan peluang untuk membuat terobosan dari Lightning Fist. Semua yang hadir mengetahui bahwa pelelangan sejauh ini hanyalah acara kecil. Sekarang adalah awal pelelangan yang sebenarnya. Saya mengembangkan teknik petir, dan kebetulan saya membutuhkan Tinju Petir ini untuk memadatkan kekuatan magis. Begitu saya mendapatkannya, kekuatan saya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Siapapun yang berani bertarung dengan saya akan mati. Kian San, keturunan langsung klan Kian, memiliki kilatan dingin di matanya. Dia bertekad untuk mendapatkan manual rahasia Saint-Tier yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Harga awalnya adalah 100 juta dolar alam semesta, dan setiap kenaikan harus setidaknya 10 juta dolar alam semesta. Lelang dimulai sekarang. Manager Tan Ming mengumumkan dimulainya lelang. Satu miliar. Begitu dia mengatakan itu, Siaping segera berteriak dan menaikkan harga menjadi 10 kali lipat. Persetan dengan 18 generasi nenek moyangnya. Seorang tetua sekte banteng hijau mengutuk. Mendengar harga ini, dia tidak tahu kenapa dia ingin mengutuk, dan dia bahkan ingin membunuh bajingan itu. Apakah ada penawaran seperti itu? Apakah dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Dia sebenarnya menaikkan harga menjadi 1 miliar dolar alam semesta, dan ini hanyalah permulaan. Jika ini terus berlanjut, seberapa mengerikankah harga buku rahasia suci ini? 2 miliar atau 3 miliar? Mereka tidak bisa membayangkannya. Siapa bajingan ini? Bajingan mana yang melahirkannya? Dia bahkan tidak melihat saat berjalan, dan dia pamer di pelelangan. Apakah ada anak yang hilang? Wajah sesepuh Fiersteiger sekte sangat gelap. Entah kenapa, dia sangat ingin membunuh bajingan itu. 1 miliar dolar alam semesta. Bagaimana dia bisa menawar harga seperti itu? Apakah dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Apakah dia hanya berpura-pura? Apakah rumah lelang memeriksa asetnya? Dia mengganggu kita tanpa henti, mencoba menipu uang kita. Apakah dia sudah memikirkan konsekuensinya? Dia telah menyinggung begitu banyak tetua sekte kita. Akankah dia bisa keluar dari Barker Planet hari ini? Banyak tetua sekte memiliki ekspresi jelek. Yang jelas, harga lelang seperti itu di luar ekspektasi mereka. Keturunan keluarga Kian, Kian San, mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Ekspresinya suram, dan dia segera memerintahkan bawahannya, segera sampaikan niatku kepada anak itu. Katakan padanya untuk berhenti menawar dan memberiku, Kian San, wajah. Berikan manual tinju petir ini kepada keluarga Kianku, atau dia aku akan menjadi musuh keluarga Kianku. Suruh dia mempertimbangkannya kembali. Kata-katanya mengungkapkan ancaman yang mendalam. Yang jelas, dia sangat marah. Buku rahasia kelas suci tinju petir ini berkaitan dengan kultifasinya di masa depan, jadi dia bertekad untuk mendapatkannya. 1226. Enyahlah. Siaping berkata dengan tenang. Dia melihat ke arah pelayan keluarga Kian. Menurut keluarga Kian, siapakah mereka? Beraninya mereka bertindak di hadapanku dan bahkan memintaku untuk memberikan wajah mereka. Siapa dia? Apa aku mengenalnya? Anda bahkan ingin saya memberi mereka wajah. Aku akan tertawa lepas. Bisa atau tidaknya kamu membelinya tergantung kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak punya uang, jangan berpura-pura menjadi Buddha berkepala besar di sini. Oh iya? Bukankah keluarga Kian sangat mengesankan? Anda bahkan tidak punya uang sebanyak ini. Apakah Anda melakukan terlalu banyak hal curang dan bangkrut? Jika Anda benar-benar tidak punya uang, jika Anda memohon kepada saya, saya dapat meminjamkannya kepada keluarga Kian Anda. Dia menatap pelayan keluarga Kian dengan jijik. Pelayan keluarga Kian sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidungnya. Seluruh tubuhnya gemetar. B asteris jingan, kamu. Kamu benar-benar berani menghina keluarga Kianku seperti ini. Beraninya kamu. Dia tidak pernah membayangkan seseorang berani menunjukkan sikap seperti itu kepada keluarga Kian. Keluarga Kian terbiasa bertindak seperti tiran di wilayah bintang terdekat. Selain fraksi Kiankun, mereka tidak pernah takut pada siapapun. Sebelumnya, dia mengira bisa menakut-nakuti pihak lain agar menyerah dalam pelelangan. Inilah kekuatan keluarga Kian. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak menyerah, tetapi dia bahkan mengejek dan mengejek keluarga Kian. Hal ini hampir membuatnya marah. Enyahlah, jangan jadi penghalang di sini. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Siaping memerintahkan pelayannya untuk pergi. Pelayan keluarga Kian tidak punya pilihan selain pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan lelang lautan luas. Itu bukanlah tempat di mana keluarga Kian bisa berperilaku kejam. Tidak lama kemudian, pelayan itu kembali ke ruang VIP tempat Kian San berada. Dia menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dengan beberapa hiasan. Dia memberikan perhatian khusus pada sikap arogan dan ekspresi merendahkan siaping. Ledakan. Setelah mendengar ini, Kian San, yang tidak menunjukkan emosinya, langsung marah. Dia membanting telapak tangannya ke meja mahoni di depannya, langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Bahkan retakan muncul di lantai. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia sekarang. Para penjaga, pelayan, dan pelayan semuanya gemetar ketakutan. Mereka takut Kian San akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Jika itu terjadi, mereka akan mendapat masalah besar. Sobat baik, kamu benar-benar berani meremehkan klan Kianku. Mata Kian San dipenuhi amarah. Masalah ini jelas belum selesai. Saya akan memberi tahu Anda betapa mengerikannya menyinggung keluarga Kian saya. Tidak mungkin Anda bisa meninggalkan planet Barker. Hatinya terangsang dengan niat membunuh, dan segala macam rencana jahat muncul. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan menawar? Seseorang bertanya. Kian San mencibir, tentu saja, jika aku kembali ke sini, apa yang akan dipikirkan dunia tentang keluarga Kianku? Mereka akan berpikir bahwa aku, Kian San, takut pada naga ini. Menurut bocah ini siapa dia? Dia berani bersaing dengan klan Kianku dalam hal kekayaan. Klan Kianku tidak punya banyak hal kecuali uang. Bagaimana bocah ini bisa bersaing denganku, Kian San? Mari kita lihat apakah dia punya lebih banyak uang atau apakah keluarga Kian saya punya lebih banyak uang. Dia memutuskan untuk melawan Siaping sampai akhir. Pada saat ini, para tetua dari sekte besar lainnya juga mengajukan penawaran dan bergabung dalam penawaran. Dalam waktu singkat, harganya sudah mencapai 1,3 miliar universe credits. Memikirkan hal ini, Kian San akhirnya bergerak dan berkata, 1,5 miliar dolar alam semesta. Dia menaikkan harga sebesar 200 juta. Apa? Banyak tetua dari sekte besar dan keluarga terkejut. Klan Kian akhirnya mulai bergerak. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa kuatnya klan Kian. Setelah kepala klan Kian, Kian Ba, mengalami terobosan besar, klan Kian mungkin akan menjadi klan sage. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, klan Kian menjadi semakin mendominasi. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Aku ingin tinju petir. Aku harap semua orang bisa memberikan wajah pada klan Kian ku. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Kian San segera berkata, Tentu saja, jika ada yang ingin melanjutkan penawaran, saya, Kian San, juga akan menemanimu sampai akhir. Nada suaranya menunjukkan rasa dingin yang dalam, dan terlihat jelas ada sedikit ancaman. Maksudnya siapapun yang berani menawar dengannya akan menjadi sasaran klan Kian dan menjadi musuh mereka. Begitu hal ini dikatakan, orang-orang di sekitarnya terdiam. Mereka berani marah, tapi tidak berani berkata apa-apa. Ini karena kekuatan klan Kian berada pada puncaknya. Menyinggung klan Kian bukanlah keputusan yang rasional. Yang paling penting, klan Kian mengendalikan planet Bak, sebuah planet bisnis. Kekayaan mereka sebanding dengan suatu negara. Jika mereka benar-benar berkompetisi, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Jika mereka tidak berhasil membeli manual rahasia dan menyinggung klan Kian, itu akan menjadi bencana terbesar. Meskipun sekte banteng hijau dan sekte-sekte besar lainnya tidak takut pada klan Kian, menyinggung klan Kian demi mendapatkan panduan rahasia tingkat suci bukanlah hal yang berharga. Lagipula, meskipun buku panduan rahasia tingkat suci jarang ditemukan, setiap sekte memilikinya. Mereka tidak dianggap langka. Banyak orang segera memutuskan untuk berhenti menawar agar tidak menyinggung klan Kian. Pada saat ini, Xia Ping berteriak, berikan wajah pada klan Kian. Klan Kian Anda sangat berpengaruh. Semua orang memberimu wajah. Jadi bagaimana jika saya bersaing dengan Anda? Jika kamu punya nyali, hancurkan aku sampai mati dengan uang. Saya menawar 2 miliar. Ia langsung menaikkan harga sebesar 500 juta, menandakan bahwa ia bertekad untuk mendapatkannya. Klan Kian belaka bukanlah apa-apa. Luar biasa. Siapa sebenarnya anak ini? Klan Kian bahkan tidak peduli. Jika dia bukan orang yang pemarah, maka dia adalah orang besar dengan latar belakang yang kuat. Singkatnya, saat para dewa bertarung, anak-anak kecil menderita. Sebaiknya kita tidak terlibat. Benar, 2 miliar kredit semesta itu terlalu banyak. Belum lagi itu tidak sepadan. Meskipun itu sepadan, kita tidak mampu membelinya. Lihatlah kedua anjing ini saling menggigit. Mendengar Xia Ping tiba-tiba menaikkan harga menjadi 2 miliar kredit semesta, beberapa tetua sekte besar awalnya ingin menawar. Namun, mereka semua menyerah sekarang. Harga ini berada di luar jangkauan mereka. Awalnya bernilai 100 juta kredit semesta, tetapi sekarang langsung meningkat menjadi 2 miliar. Ini gila. Bajingan. Ekspresi Kian San sangat menyeramkan. Meskipun dia sudah tahu bahwa anak ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, dia tidak menyangka bahwa anak ini akan berani mempermalukannya di depan umum. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? 2,3 miliar. Kian San segera menaikkan harga sebesar 300 juta. 2,4 miliar. Akui kekalahan, nak, klan Kianmu tidak mampu membeli buku panduan rahasia yang mahal. Mengapa kamu bertengkar denganku? Xia Ping tidak menunjukkan belas kasihan dengan kata-katanya. Omong kosong, apa yang tidak mampu dilakukan oleh klan Kianku? Meskipun aku tidak tahu dari klan mana kamu berasal, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan klan Kian di planet Barker. Kian San sangat marah. 2,5 miliar. 2,6 miliar. Xia Ping acuh tak acuh seolah-olah jumlah uang ini bukanlah uang sama sekali. 2,7 miliar. Kian San mengertakkan gigi. Dia dengan keras kepala bertahan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mundur ke sini. 2,8 miliar. Xia Ping masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Kian San meraung. 2,9 miliar. Ini bisa dibilang harga terendah yang mampu dia beli. Dia berusaha sekuat tenaga sekarang. Jika pihak lain terus menawar, dia mungkin tidak mampu membelinya dan hanya bisa menyerah. Lagipula, dia bukanlah orang yang bertanggung jawab atas klan Kian. Mengambil 2,9 miliar sudah menjadi batasnya. 1,227. Apa? Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bajingan ini hanya berpura-pura bertarung sampai mati dengan Kian San, tetapi pada saat yang genting, dia menyerah. Ini jelas merupakan penipuan besar bagi Kian San. Menghabiskan 2,9 miliar dolar semesta untuk membeli manual rahasia tingkat suci. Jika tetua keluarga Kian mengetahui hal ini, kaki mereka mungkin akan patah. Bahkan jika keluarga Kian kaya, mereka masih akan menderita kerugian besar kali ini. Anda. Kian San sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Meski memenangkan lelang, dia sama sekali tidak senang. Dia hanya merasa telah menderita penghinaan yang tak berkesudahan. Panduan rahasia tingkat suci tentu saja merupakan harta karun yang bagus, namun harganya mencapai 2,9 miliar dolar semesta, yang berarti lebih dari 20 kali lipat harga lelang. Tidak peduli siapa orangnya, ini jelas merupakan bisnis yang merugi. Tentu saja, bagi perusahaan lelang kosmos Faseas, ini adalah bisnis yang sangat besar. Mereka telah mendapatkan banyak uang, dan itu di luar imajinasi. Mereka adalah penerima manfaat terbesar. Anak ini adalah bintang keberuntungan perusahaan lelang lautan luas alam semesta kita. Supervisor Tan Ming ada di altar. Dia mengelus janggut putihnya dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Lelang ini menghasilkan panen yang besar, dan keuntungannya beberapa kali lipat dari biasanya. Tampaknya di akhir tahun, dia pasti akan mendapat penghargaan dari kantor pusat dan bangkit dengan pesat. Sial, dia benar-benar menipu Kian San. Anak ini benar-benar berani. Itu berarti 2,9 miliar dolar semesta. Bahkan keluarga Kian yang kaya dan sombong pun akan muntah darah kali ini. Dia membuat marah Kian San. Aku khawatir anak ini tidak akan bersenang-senang. Jika dia tidak mendapat dukungan dari keluarga Kian, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari planet Bak. He he, itu bukan urusan kita. Tapi kali ini, kita harus melihat pertunjukan yang bagus. Kasihan Kian San. Dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa pemarah seperti itu akan muncul dalam pelelangan ini. Pembalasan. Ini adalah pembalasan atas perbuatan jahat keluarga Kian dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Mereka bergembira atas kemalangan Kian San. Kehilangan 2,9 miliar dolar semesta bukanlah kerugian yang bisa diperoleh kembali dalam waktu singkat. Mereka tidak tahu hukuman apa yang akan diterima Kian San setelah lelang ini. Pada saat ini, beberapa bajingan Kian San menambahkan bahan bakar ke dalam api, mengirimkan pesan ucapan selamat. Selamat, Saudara Kian San. Selamat, Saudara Kian San. Anda akhirnya memenangkan buku panduan rahasia tingkat suci, Tin Ju Petir. Seperti yang diharapkan dari keluarga Kian. Mereka memang kaya dan sombong. Mereka mengeluarkan 2,9 miliar begitu saja. Aku mengagumi mereka. Benarkah begitu? Kali ini, kami benar-benar menamparkan wajah naga itu. Kami telah memberi tahu dia kekuatan keluarga Kian di planet Barker kami. Sekelompok orang memberi selamat kepadanya, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Betac, aku tidak akan pernah memaafkannya. Paru-paru Kian San hampir meledak karena amarah, dan dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga pembuluh darahnya menonjol. Pada saat ini, dia hanya berharap untuk merobek mayat Xiaoping menjadi ribuan bagian karena berani mempermalukannya. Sebagai keturunan Klan Kian, kapan dia pernah jatuh ke dalam situasi yang memalukan? Ini merupakan penghinaan besar. Selidiki. Segera selidiki identitas dan latar belakangnya. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk bertarung dengan Klan Kianku dan membuatku, Kian San, menderita kerugian yang begitu besar. Aku ingin seluruh klannya dikuburkan bersamanya. Kian San mengepalkan tangannya erat-erat, dan aura pembunuh keluar dari dirinya. Jika mereka mengetahui bahwa bocah itu berasal dari Klan Kecil, maka mereka pasti akan menimbulkan kemarahan Klan Kian. Mereka akan membantai Klan anak nakal itu sampai tidak ada yang tersisa, dan tidak ada kedamaian. Dia ingin memberi tahu dunia betapa mengerikannya konsekuensi menyinggung Klan Kian. Ya, Tuan Muda. Sekelompok pelayan Klan Kian menundukkan kepala dan segera pergi, ingin menyelidiki identitas dan latar belakang Xiaoping. Baiklah, selanjutnya adalah item dengan harga cadangan tertinggi dalam lelang ini. Tidak ada yang peduli dengan suasana hati Kian San saat ini. Saat ini, Supervisor Tan Ming melanjutkan pelelangan. Ini adalah sistem senjata super yang cocok digunakan sebagai pertahanan sarang seseorang. Ini bersifat ofensif dan defensif, dan kekuatannya tidak terbatas. Ini sebanding dengan formasi pertahanan sekte. Namanya Skynet, dan itu salah satu dari kristalisasi paling canggih dari teknologi manusia. Barang lelang semacam ini sangat langka. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkan yang lain. Saya harap semua orang dapat memanfaatkan kesempatan ini. Kali ini harga cadangannya 5 miliar. Ini setara dengan dijual dengan harga diskon. Saya harap semua orang akan menawar dengan antusias. Dia mencoba yang terbaik untuk mengiklankan bahwa ini adalah barang yang sangat langka. Sayangnya, hanya sedikit orang yang merespons. Bahkan Kian San tidak tertarik dengan barang ini. Dari segi pertahanan, sistem pertahanan klan Kian di planet Barker tidak kalah dengan Skynet, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Formasi pertahanan sekte besar lainnya juga terus dibangun selama puluhan ribu tahun. Kekuatannya tidak terbatas, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Skynet. Selain kekuatan besar, kebutuhan individu terhadapnya bahkan lebih sedikit. Orang yang tidak memiliki sarang tidak akan berguna. Itu setara dengan membeli senjata super besar yang tidak bisa dipindahkan setelah diperbaiki. Meskipun beberapa kekuatan kecil sangat tertarik pada Skynet, harganya terlalu tinggi. Sekalipun mereka menjual semuanya, mereka tidak akan mampu membelinya. Saat Tan Ming mengira barang ini tidak akan terjual lagi, seseorang tiba-tiba berteriak keras, 5 miliar dolar alam semesta. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka ada orang yang sebodoh itu membeli barang ini. Mereka segera menoleh. Sial, itu memang anak hilang lainnya, tuan muda yang hedonis. Orang yang berteriak jelas adalah Xia Ping. Kian San juga kaget. Dia awalnya ingin menawar Xia Ping, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini mungkin jebakan Xia Ping. Jika dia benar-benar menawar dan Bestart itu tidak menginginkannya, bukankah wajahnya akan berubah menjadi hijau? Dia pasti tidak akan tertipu oleh perangkap pencuri jahat ini. Dia masih memiliki ketakutan tentang apa yang baru saja terjadi. Jika dia kehilangan 5 miliar dolar semesta lagi, dia takut dia benar-benar akan menjadi pendosa keluarga Kian dan identitasnya sebagai pewaris keluarga Kian akan segera dilucuti. 5 miliar terjadi sekali, 5 miliar terjadi dua kali. Apakah ada orang lain yang menawar? Oke, tidak ada orang lain. 5 miliar terjadi tiga kali. Selamat kepada pria ini, Skynet milik Anda sekarang. Supervisor Tan Ming dengan cepat mengumumkan akhir lelang. Dia bahkan tidak terengah-engah, seolah dia takut Xia Ping akan menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, sangat jarang menemukan pengisap seperti itu. Tunggu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa tidak ada yang menawar? Saya hanya menelpon karena kebiasaan. Saya tidak tertarik membeli barang rusak ini. Bisakah saya mengembalikannya? Xia Ping berteriak, dia ingin menarik kembali kata-katanya. Maaf, barang sudah terjual dan tidak dapat dikembalikan. Supervisor Tan Ming langsung menolak. Lelucon yang luar biasa. Jika dia mengembalikannya, bukankah benda ini akan membusuk di tangan perusahaannya? Disebut karena kebiasaan. Semua orang merasa senang. Siapa yang minta pengaduk sialan ini bermulut murahan, ingin menaikkan harga lelang sepanjang hari. Merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, melakukan segala macam kejahatan. Sekarang lihat, dia tidak hanya merugikan orang lain, dia juga merugikan dirinya sendiri. Akhirnya giliran bajingan ini yang sial. Tuhan mempunyai mata. Sial, wanita jalang ini benar-benar ingin menipuku. 1228. Haha, layani dia dengan benar. Mulut anak ini murahan. F-check. Akhirnya aku bisa menutup mulut anak ini. Dia selalu berpikir untuk menyakiti orang, tapi dia tidak pernah berpikir untuk berbuat baik. Mari kita lihat berapa banyak uang yang dia miliki setelah membeli sistem SkyNet tidak berguna yang berharga 5 miliar kredit semesta. Bagus sekali. Tanpa masalah ini, kita akhirnya bisa melelang dengan tenang. Orang ini ingin mengembalikan barangnya. Kamu akan mati jika mengembalikan barangnya. Dia dibutakan oleh lemak babi. Mendengar bahwa Siaping telah membeli sistem SkyNet dan menghabiskan 5 miliar kredit semesta tanpa alasan, orang-orang di tempat kejadian sangat senang. Mereka merasa bahwa Tuhan mempunyai mata. Dia tahu apa artinya menghukum orang jahat dan apa artinya mendapat karma pada akhirnya. Mereka merasa akhirnya bisa melakukan lelang normal dan membeli beberapa barang dengan harga normal. Sungguh sial. Di ruang VIP, Siaping menghela nafas ke langit, mengungkapkan kesialannya. Karena mulutnya yang murahan, dia hanya membeli barang seperti itu. Dia sepertinya menderita pukulan yang sangat parah. Namun, diam-diam dia sangat gembira. Dia akhirnya bisa membeli sistem SkyNet. Setelah sistem SkyNet didirikan, benua Cloud akan aman dan terlindungi. Untungnya, rangkaian penampilannya sempat membuat takut banyak orang. Mereka mengira dia membeli barang ini untuk menipu mereka, jadi tidak ada yang menawar dengannya. Dia membeli sistem senjata itu dengan harga terendah, yang dianggap sangat murah. Tentu saja, ia masih menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, mengungkapkan bahwa ia telah menderita kerugian besar dan menyesalinya. Lelang masih berlangsung, tapi Siaping tidak berbicara lagi. Dia memainkan peran sebagai penonton dan menyaksikan barang langka di lelang oleh bos sekte lain. Tanpa Siaping mengacaukannya, barang-barang ini dibeli dengan harga lelang normal. Ah, ini pertama kalinya aku merasa mendapat tawaran bagus hari ini. Suasana hatiku sedang bagus. Tanpa ada yang mengacaukan segalanya, jauh lebih baik membeli sesuatu. Kenapa bajingan itu tidak mengacau lagi? Bukankah tadi dia berteriak? Untuk apa dia berteriak? Dia sudah membeli barang senilai 5 miliar kredit semesta. Dia bahkan menjual celana dalamnya. Bagaimana dia akan melelang bersama kita? Untungnya, orang ini bermulut murahan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membeli begitu banyak barang bagus. Langit punya mata, orang jahat akan mendapat balasannya. Semua orang sangat senang dengan diri mereka sendiri dan merasa sangat nyaman. Tanpa siaping menimbulkan masalah di sini, pesanan mereka menjadi sangat normal. Mereka juga diam-diam senang bahwa orang ini telah membeli sistem Skynet yang tidak berguna. Kalau tidak, orang ini masih memiliki 5 miliar kredit semesta. Saat itu, dia akan membeli segalanya. Setelah ini, mereka mungkin tidak akan punya sisa minuman lagi. Beberapa tetua dari sekte besar juga bersuka cita. Masih ada pecahan artefak suci yang akan dilelang selanjutnya. Jika siaping masih di sini, pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Sekarang mereka memiliki satu pesaing yang kurang kuat, mereka juga memiliki harapan untuk mendapatkan pecahan artefak suci ini. Namun, siaping tidak memperhatikan yang lain. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan sistem Skynet, dan harta karun lainnya tidak menarik minatnya untuk saat ini, jadi dia tidak tertarik untuk tinggal di ruang VIP. Tuan, ini barang yang Anda lelang. Silakan periksa. Pada saat itu, Steward Bay Bay memindahkan setumpuk besar barang ke sisi siaping. Ada rumput es misterius adas bintang dan besi matahari darah dari lelang sebelumnya, serta banyak harta lainnya yang diperolehnya dari lelang sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah manik misterius dan sistem Skynet. Hal-hal ini menghabiskan total 5,3 miliar kredit semesta bagi siaping. Untungnya, dia memiliki bank semesta yang meminjamkannya. Kalau tidak, jika dia ingin membeli barang-barang ini, dia harus menunggu sangat lama. Hmm, ini sistem Skynet. Mata siaping berkedip, dan dia segera melihat sebuah kotak besar berwarna putih keperakan di tanah. Panjangnya 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi kelihatannya sangat fiksi ilmiah. Ya, ini adalah sistem Skynet. Pramugara Bay Bay memperkenalkan, jangan terkecoh dengan penampilannya yang kecil, sebenarnya di dalamnya terdapat ruang yang sangat besar. Ruang di sini setara dengan sebuah planet. Di dalam ruang kotak ini, terdapat 108 ribu satelit kecil. Semua satelit ini dibuat dengan teknologi terbaik umat manusia, dan bahan yang digunakan adalah Great White Mystic Gold. Satelit tersebut tidak dapat dihancurkan, dan bahkan penghancur bintang pun tidak dapat menghancurkannya. Setelah satelit-satelit kecil ini dilepaskan, mereka akan terbang dengan cepat dan menempuh jarak ratusan tahun cahaya dengan sangat cepat. Satelit-satelit ini dapat terhubung satu sama lain dan membentuk sistem Skynet yang sebenarnya. Dia menunjuk ke kotak putih keperakan di tanah. Siaping menyelidikinya dengan akal ilahi dan benar-benar merasakan bahwa kotak putih perak itu berisi ruang besar di dalamnya. Ada banyak satelit yang tersembunyi di dalamnya, perlahan mengorbitnya. Tetapi bagaimana cara mengontrol sistem Skynet? Siaping bertanya. Sistem Skynet memiliki inti otak yang dapat diatur ke tingkat otoritas tertinggi. Pengurus Bai Bai berkata dengan suara yang dalam, Jika Anda meneteskan darah Anda, sistem otak akan segera mencatat informasi DNA Anda, dan Anda akan memiliki tingkat otoritas tertinggi dalam sistem ini. Selain itu, Anda juga dapat mengatur otoritas tingkat dua atau tiga, dan membiarkan orang lain membantu dalam pengelolaan sistem Skynet. Mereka akan bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menghancurkan musuh di dekat sistem Skynet. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Tentu saja, hal yang paling kuat tentang sistem Skynet adalah ia menggunakan matahari sebagai sumber energinya. Jika intinya dilemparkan ke kedalaman matahari, maka secara otomatis ia akan melahap matahari. Energi Bintang Selama energi bintang matahari tidak padam, sistem Skynet akan terus beroperasi dan tidak akan pernah habis. Bahkan intinya berada di kedalaman matahari, dan tak seorang pun kecuali para sage yang bisa mendekatinya. Ini juga menjamin keamanan sistem Skynet. Mendengar ini, siap yang diam-diam takjub. Seperti yang diharapkan dari salah satu kristalisasi teknologi tertinggi umat manusia, menggunakan matahari sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan sistem sungguh menakutkan. Dengan cara ini, dia tidak perlu membeli barang lain untuk menggerakkan sistem Skynet. Namun, kelebihan-kelebihan ini sebenarnya merupakan kekurangan bagi sebagian besar kekuatan. Lagi pula, tidak semua tempat punya bintang. Jika tidak ada matahari, sistem Skynet tidak dapat diaktifkan. Tanpa matahari sebagai sumber energi abadi, sistem Skynet hanyalah tumpukan besi tua. Dan setelah diperbaiki, lama-lama tidak bisa dipindahkan. Tetes Gelombang-Gelombang Pada saat ini, siaping segera meneteskan setetes darahnya ke inti otak sistem Skynet. Segera, dia merasa telah membentuk hubungan mental dengan inti otak sistem Skynet. Segera, sebuah suara terdengar, bip, catatan sidik jari, catatan masker mata, catatan DNA, otoritas tertinggi sistem Skynet, siaping. Sistem Skynet siap melayani Anda. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin mengerahkan satelit dan menyiapkan sistem Skynet sekarang? Siaping segera menolak, tidak perlu, besiaplah untuk saat ini. Ya, Tuan, sistem Skynet dalam keadaan siaga dan akan memasuki keadaan tidak aktif. 1229 Saat ini, di pesawat luar angkasa. Karena tujuan utamanya telah tercapai, tidak ada lagi yang bisa dia beli. Karena itu, siaping langsung meninggalkan lokasi lelang, mengambil barang yang diperolehnya, dan segera kembali ke kapal Dewa Bulan. Adapun apa yang terjadi di lokasi lelang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, alasan terpenting mengapa siaping kembali begitu cepat adalah untuk mencari tahu apa manik misterius itu. Jika dia mencoba menyelidikinya di lokasi lelang, akan ada terlalu banyak orang di sana. Mungkin ada kecelakaan. Oleh karena itu, lebih aman baginya untuk kembali ke Dewa Bulan. Manik apa ini? Kembali ke Dewa Bulan, siaping segera mengeluarkan manik hitam itu dan meletakkannya di atas meja. Dia melihatnya dengan hati-hati, tapi bagaimanapun dia melihatnya, dia tidak bisa melihat apa itu. Divine Sense-nya menembus manik hitam itu, tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, itu hanyalah harta sihir biasa. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari hal itu. Namun, siaping memikirkannya. Jika Divine Sense dapat melihat harta ajaib ini dengan begitu mudah, maka perusahaan lelang lautan luas alam semesta, yang memiliki banyak ahli, akan dapat mengetahui misteri manik ini. Mata neraka gagak emas Memikirkan hal ini, siaping segera mengaktifkan mata neraka gagak emasnya. Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar dan menembus manik hitam itu. Segera, garis-garis padat muncul di kedalaman pupilnya. Ini adalah formasi di dalam manik hitam. Itu rumit dan mendalam hingga ekstrim. Kedalamannya tak terduga, dan seperti banyak hukum. Namun, formasi tersebut kini dalam kondisi rusak. Mereka dipatahkan satu per satu. Ini mungkin karena mereka pernah mengalami kerusakan parah di masa lalu. Apakah ini inti dari formasi? Segera, siaping melihat inti dari manik hitam itu. Itu adalah pelat formasi. Ada banyak prasasti kuno yang terukir di atasnya. Tampaknya berisi informasi yang tidak ada habisnya. Tetes gelombang. Tanpa sadar, dia meneteskan setetes esensi darahnya ke manik hitam itu. Kemudian, seperti binatang buas yang melahap, manik hitam itu dengan cepat menelan setetes darah yang mengandung kekuatan garis keturunan gagak emas neraka. Setelah beberapa detik, siaping merasa pikiran dan garis keturunannya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan manik hitam. Tunggu. Tiba-tiba, siaping merasakan lebih dari setetes darah mengalir keluar dari tubuhnya. Tampaknya manik ini memiliki kekuatan melahap yang mengerikan dan menyerap kekuatan garis keturunannya. Satu tetes, dua tetes, sepuluh tetes, dua puluh tetes. Seratus tetes. Hanya ketika siaping merasakan sedikit kelemahan di tubuhnya barulah manik hitam itu berhenti menyerap darah. Namun, pada saat ini, ia memancarkan semburan cahaya hijau dan udara di sekitarnya mulai berfluktuasi. Seluruh pesawat luar angkasa bermandikan fluktuasi hijau ini. Samar-samar, sepertinya ada riak di angkasa. Di bawah pengamatan mata gagak emas infernal siaping, formasi susunan di dalam manik hitam tampaknya telah pulih setelah menerima kekuatan garis keturunannya. Garis-garis formasi susunan diperbaiki, berubah menjadi formasi susunan yang lengkap. Apa ini? Energi spiritual siaping juga mengalir ke bagian dalam manik hitam ini dan menemukan bahwa manik hitam ini telah mengalami perubahan yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah ruang besar muncul di dalamnya. Di ruang ini muncul daratan luas, dan di kejauhan juga terdapat gunung-gunung yang tingginya ribuan meter. Mereka tidak terbatas dan setidaknya memiliki luas permukaan planet Yan Huang. Namun, ruangan ini sangat tandus. Ada reruntuhan di mana-mana, bumi kering, dan keheningan mematikan di mana-mana. Itu seperti dunia kiamat. Manik ini sebenarnya berisi ruang yang sangat besar di dalamnya, dan bahkan dapat menampung makhluk hidup. Siaping terkejut. Dia tidak menyangka manik hitam ini begitu ajaib. Tidak hanya memiliki dunia spasial yang unik, tetapi juga dapat menampung makhluk hidup. Ini jauh lebih baik daripada cincin spasial biasa. Bagaimanapun, sebagian besar cincin spasial hanya dapat menyimpan benda mati dan tidak dapat menyimpan makhluk hidup. Jika senjata ajaib spasial dapat menyimpan makhluk hidup, nilainya akan meningkat setidaknya seratus kali lipat, atau bahkan seribu kali lipat. Tuan, manik ini disebut manik pegunungan dan sungai. Pada saat ini, sebuah suara tua keluar, dan kemudian sosok seekor sapi hijau muncul di depan Siaping. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, yang sepertinya mengandung cahaya ilahi. Alat roh. Korin pun segera memperhatikan penampakan lembu hijau ini dan mengenalinya sebagai roh perkakas dari manik hitam tersebut. Iya, aku adalah roh perkakas mutiara gunung dan sungai, bernama Dewa Gunung. Sapi hijau ini sangat bangga. Ia memandang Siaping dan berkata dengan penuh syukur, Terima kasih, guru, karena telah memberikan kekuatan ilahi untuk membantu mutiara gunung dan sungai dalam memulihkan jejak vitalitas. Orang tua ini dapat pulih, jika tidak, saya tidak tahu berapa lama aku harus tidur. Dewa Gunung, itu hanya seekor lembu bodoh, apa yang kamu banggakan? Korin tidak tahu kenapa, tapi dia menganggap sapi hijau ini sangat tidak enak dipandang dan berkata dengan nada menghina. Siapa yang kamu sebut lembu bodoh? Kamu kucing pencuri? Jangan mengira karena kamu kecil, aku tidak akan berani mengalahkanmu. Sapi hijau itu melirik sekilas. Ayolah, jika kamu punya nyali, kamu luar biasa hanya karena kamu besar. Orang tua ini tidak pernah takut pada siapapun dalam duel. Korin menjadi gila, menunjukkan penampilan yang mengancam. Jelas sekali, dia marah dengan perkataan sapi hijau itu. Bang bang bang. Seekor kucing dan seekor lembu berkelahi di tempat, mencakar dan bertabrakan. Kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit. Setelah puluhan gerakan, keduanya terengah-engah, dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Sudah terlambat bagi siaping untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, keduanya tergeletak di tanah, jelas tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Sial, ini benar-benar kasus seekor lembu yang diganggu oleh kucing. Jika bukan karena pertempuran besar yang menyebabkan alat suci mutiara pegunungan dan sungai rusak, lelaki tua ini akan menindasmu dengan satu tangan. Sapi hijau itu terengah-engah. Kamu dulunya adalah alat suci. Siaping mengedipkan matanya. Itu benar. Sapi hijau itu memasang ekspresi bangga di wajahnya. Orang tua ini dulunya adalah senjata ajaib yang mengikat kehidupan dari orang suci pegunungan dan sungai. Saya menggunakan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan alat suci mutiara pegunungan dan sungai. Ruang di dalamnya tidak terbatas, membentuk dunianya sendiri. Pada masa kejayaannya, di dalam mutiara pegunungan dan sungai, Sang Master dapat mengontrol aliran waktu dan menanam banyak obat suci di alam semesta. Ini bisa disebut sebagai taman pengobatan pertama di alam semesta. Ia bahkan bisa digunakan sebagai senjata ofensif. Jika dioperasikan dengan kekuatan penuh, itu setara dengan dunia besar yang menabraknya. Apapun yang menyentuh mutiara pegunungan dan sungai akan hancur berkeping-keping. Ia membual tentang kejayaannya sebelumnya. Cih, apa yang salah dengan alat suci? Bukannya aku belum pernah melihat alat suci. Bahkan di antara sekian banyak alat suci, kamu hanyalah sampah biasa-biasa saja. Corin dengan nada menghina berkata, lagi pula, itu terjadi di masa lalu. Sekarang kamu telah dihancurkan seperti ini, kamu hanyalah mutiara yang pecah. Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku, kehidupan yang sangat cerdas? Apa, kucing bodoh? Orang tua ini akan melawanmu. Kata-kata Corin jelas menyodok titik sakit sapi hijau itu. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia bangkit dari tanah dan melawan Corin sampai mati. Dong Dong Dong. 1230. Di bawah penyelidikan Xia Ping, mutiara pegunungan dan sungai hanya memiliki satu kemampuan dasar yang tersisa, yaitu menyimpan barang. Terlebih lagi, ruang internal mutiara pegunungan dan sungai telah menyusut entah berapa kali, hanya menyisakan area kecil. Di masa jayanya, ia bahkan bisa menyimpan beberapa bintang. Benar saja, kamu tidak berguna. Apa perbedaan antara senjata ajaib seperti milikmu dan cincin luar angkasa? Apa gunanya kamu? Corin membalas. Siapa bilang itu hanya bisa digunakan sebagai cincin luar angkasa? Orang tua ini juga bisa menggunakannya sebagai batu untuk menghancurkan orang. Apalagi karena bahan alat sucinya, tidak ada senjata ajaib yang bisa menghancurkannya. Itu tidak bisa dihancurkan. Sapi hijau berkata dengan perasaan bersalah. Kalau begitu, itu adalah batu bundar. Pungkas Corin. Sapi hijau dengan panik berkata, omong kosong, kamu adalah batu bundar. Jika guru dapat menyediakan pecahan alat suci dalam jumlah besar dan batu luar angkasa dalam jumlah besar, kerusakan pada mutiara pegunungan dan sungai dapat diperbaiki dengan cepat. Bahkan jika ada tanah tumbuh sembilan surga, mutiara pegunungan dan sungai juga dapat memulihkan vitalitas dunia yang besar. Pada saat itu, dapat digunakan sebagai taman obat untuk menumbuhkan semua jenis ramuan yang berharga. Sampai di sini, ia memandang Corin dan melanjutkan, di alam semesta, yang terpenting bukanlah bakat, bukan latar belakang keluarga, tetapi sumber daya. Jika sumber dayanya cukup, seekor babi pun bisa dibudidayakan menjadi ahli yang maha kuasa. Dan jika mutiara pegunungan dan sungai digunakan dengan benar, ia juga dapat memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Pada saat itu, orang suci pegunungan dan sungai memiliki mutiara pegunungan dan sungai dan menjadi taipan tiada duanya, memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak harta yang dirampas, dan fondasinya dalam. Dinyatakan bahwa batu itu memiliki banyak kegunaan dan yang pasti bukan hanya sekedar batu bulat. Cih, kamu masih ingin memberikan pecahan alat suci dan batu luar angkasa dalam jumlah besar, dan juga ingin mendapatkan tanah tumbuh sembilan surga. Benar saja, ini adalah konsumen sumber daya yang besar. Lebih baik membuangnya. Corin menyarankan, tidak, membuangnya masih terlalu boros. Biarkan Golden Slimet melahap dan mencernanya. Bagaimanapun, itu juga merupakan pecahan alat suci, dan dapat dianggap sebagai sampah daur ulang. Kucing bodoh, orang tua ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Sapi hijau menjadi gila, kucing bodoh ini sangat menyebalkan. Itu secara alami tidak cocok dengannya. Baiklah Corin, jangan membuatnya marah. Siaping menghentikan keduanya untuk terus bertarung. Dia memandangi sapi hijau itu. Selain itu, kegunaan apalagi yang kamu punya. Sapi hijau memikirkannya dan berkata, saya juga memiliki teknik budidaya dari Mountain River Sein. Ini adalah teknik budidaya suci elemen kayu yang disebut teknik panjang umur Azur Etir. Jika saya mengolah teknik budidaya ini, saya dapat memadatkan Azur Etir tubuh, yang merupakan tubuh suci berelemen kayu. Setelah saya memadatkan tubuh Azur Etir, saya akan menjadi penguasa elemen kayu. Kekuatan Dharma di tubuh saya tidak akan ada habisnya, dan saya akan memiliki kecakapan pertempuran tak terkalahkan yang dapat menekan suatu era. Selain itu, Azur Etir fisik memiliki manfaat alami untuk membudidayakan herbal roh dan tanaman lainnya. Ia memiliki efek bonus, dan juga dapat menjadikan seseorang sebagai Alchemy Grandmaster dan menjadi tamu dari kekuatan besar. Seni umur panjang Azur Etir Siaping mengangkat alisnya. Meskipun dia juga memiliki beberapa teknik budidaya Saint-Tier, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak teknik budidaya Saint-Tier. Yang jelas, teknik budidaya ini juga luar biasa. Namun, tidak mudah untuk berhasil mengembangkan seni panjang umur Azur Etir. Pertama, Anda harus memiliki pemahaman transcendent tentang kekuatan elemen kayu. Jika Anda mengabaikan bakat Anda, Anda tidak akan berhasil sama sekali. Pada titik ini, sapi hijau memandang Siaping dengan sedikit malu. Tetapi saya melihat bahwa guru tampaknya telah memadatkan tubuh api yang luar biasa, yang berisi kekuatan matahari yang menakutkan. Itu adalah tubuh suci itu sendiri. Jika Anda masih ingin berhasil mengembangkan seni panjang umur Azur Etir, itu pada dasarnya mustahil. Terlihat bahwa tubuh Siaping mengandung energi yang menakutkan. Dia hanya berada di alam kekuatan ilahi, tetapi dia memiliki kekuatan Dharma dan kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan. Jelas sekali, dia pasti monster yang tiada tarahnya di alam semesta, dan bahkan ada jejak keilahian dalam darahnya. Faktanya, jika bukan karena kekuatan garis keturunan Siaping yang terlalu menakutkan, ia tidak akan terbangun dari tidur nyenyaknya, dan bahkan menyerap sejumlah besar energi jiwa untuk mengembalikannya ke tingkat kebangkitan. Ada banyak kultifator yang telah memperoleh mutiara hitam ini, namun orang-orang ini tidak mampu membangkitkannya sebagai roh artefak mutiara sungai gunung. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Siaping. Namun, semakin kuat jenis fisik ini, semakin mendominasi dan eksklusif yang diwakilinya. Itu akan menghilangkan segalanya dan mencium semua kekuatan lainnya. Tidak apa-apa, beritahu aku. Apakah aku bisa mengolahnya atau tidak, itu masalah lain. Siaping melambaikan tangannya, dia tidak peduli dengan hal ini. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan metode budidaya tingkat Sein ini terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak bisa mengolahnya ketika saatnya tiba, itu tidak disayangkan. Oke. Sejak Siaping mengatakan demikian, sapi hijau tidak punya alasan untuk menolak. Bagaimanapun, Siaping sekarang adalah pemilik Mountain River Pearl, dan pemulihan Mountain River Pearl membutuhkan bantuan Siaping. Merupakan tugasnya juga untuk memberitahu orang lain tentang metode kultivasi ini. Segera, itu memasukkan sejumlah besar informasi ke dalam pikiran Siaping. Ini adalah seni panjang umur Azuretirk. Segera, Siaping menutup matanya. Dia merasakan kitab suci kuno muncul di kedalaman pikirannya, yang sepertinya mengandung kekuatan jalan agung dan kekuatan hidup yang sangat besar. Samar-samar, sepertinya ada trate hijau di benaknya, berdiri di kehampaan, mengendalikan kekuatan kehidupan segala sesuatu. Ia berayun dengan lembut seolah-olah ia adalah penguasa segala sesuatu. Pada saat yang sama, pohon muda pohon dunia di kedalaman pikirannya juga bergetar. Tampaknya dipicu oleh aura seni panjang umur Azuretirk, dan gumpalan aura elemen kayu menyebar. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, tampaknya telah membentuk domain elemen kayu, dengan kebangkitan musim semi, pertumbuhan segala sesuatu, dan vitalitas kehidupan. Pohon dunia bergetar, dan akar yang tak terhitung jumlahnya memanjang, menembus setiap meridian di tubuh Siaping. Tampaknya akar dan meridian ini telah menjadi satu, dan setiap pori-pori seperti binatang raksasa, menyerap energi elemen kayu dari langit dan bumi. Dengan bantuan pohon dunia, Siaping segera merasa bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang seni panjang umur Azuretirk, seolah-olah ini adalah metode budidaya yang terukir di kedalaman gennya. Seperti halnya bernapas, hal itu menyebabkan segel jalan agung pohon dunia bergetar. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Segera, sebuah fenomena aneh muncul di belakang Siaping. Bayangan pohon dunia membentang melintasi kehampaan, dan akarnya meluas ke setiap sudut alam semesta, menyerap kekuatan kehidupan dimanapun di alam semesta. Bahkan api kehidupan di tubuhnya menyala, dan sekumpulan api hijau berubah menjadi terate hijau, melayang di atas kepalanya, dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kaya. Melihat hal tersebut, Korin segera mengaktifkan sistem pertahanan Dewa Bulan, menyelimuti fenomena tersebut agar tidak ada orang di luar yang dapat menemukannya. Jika tidak, pasti akan menimbulkan keributan besar. Sementara itu, sapi hijau itu tertegun, dan dia tercengang. Ya Tuhan, pohon dunia, api kehidupan. Guru, Anda memiliki harta karun yang begitu besar, dan Anda juga dapat melakukan ini. Ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Terima kasih.